Kamu jualan skincare dan merasa kalau judul copywritingnya gitu-gitu aja. Di video kali ini kita akan bahas inspirasi judul copywriting khususnya untuk produk skincare. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Accrated ID, media belajar digital marketing, digital energi, dan otomatisasi untuk tingkatkan omset bisnismu. Di video kali ini, teman-teman, kita akan belajar inspirasi judul copywriting untuk produk skincare. Jadi khususnya nih, buat kamu yang reseller skincare, affiliate mungkin, atau business owner yang ingin membuat copywriting untuk kontennya yang lebih persuasif dan efektif, kita akan bedah di video ini ya. Jadi, tanpa bahas-bahas lagi, langsung masuk layar laptop saya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung setelah nonton video ini terkait gimana caranya membuat judul copywriting yang variatif tentunya dan lebih persuasif, sebenarnya di video di channel ini, teman-teman, kita itu udah pernah buat 13 jenis headline. Tapi belum spesifik nih, kita bahas secara keseluruhan kan. Nah, tinggal kamu aplikasikan aja. Cuma di video ini adalah video tambahan, kalau misalkan kamu skincare nih. Nah, ini kita udah buat contohnya. Jadi, kamu dapat lebih kebayang aja kalau misalkan itu diaplikasikan di industri khususnya yang kamu jual atau industri bisnis kamu. Jadi, judul itu ada banyak, teman-teman. Ada 13 jenis yang kita udah pernah bahas dan 8 jenis yang belum kita bahas. Nanti akan kita tambahkan, teman-teman, di video ini, di channel ini. Nah, ini contoh judul yang pertama, teman-teman. Judulnya yang berupa curiosity headline. Jadi, curiosity headline itu adalah judul yang membuat orang penasaran, teman-teman. Sehingga, atau biasanya bahasanya itu orang-orang itu judul clickbait. Padahal clickbait sama curiosity beda ya. Clickbait itu apa? Clickbait adalah judul yang memang membuat penasaran tapi isi sama judulnya nggak relevan. Contohnya, cara kaya dari dunia maya tanpa perlu banyak gaya. Wah, kan keren ya. Membuat orang, uh, apa nih? Saya penasaran. Tapi pas kita baca-baca isinya, lho kok nggak relevan ya? Nah, itu clickbait. Tapi kalau curiosity, judul sama isi harus relevan. Ini contoh judul curiosity headline untuk produk skincare yang pertama. Ini dia rahasia kulit awet mudah walaupun usia terus bertambah. Nah, ini contoh judul curiosity. Kenapa ini bisa curiosity? Karena kita nggak jelaskan rahasianya apa. Sehingga orang harus membuka isi copywriting atau membaca isi copywriting-nya untuk mencari tahu rahasianya apa. Oke? Baru kita bisa jelaskan, oh, rahasianya apa. Misalkan yang satu, rajin olahraga, makan buah, dan lain-lain. Tapi kalau bisa sih, jangan berikan tips-tips yang umum kayak gitu. Nanti berikan yang lebih spesifik. Dan berdasarkan pengalamanmu. Itu lebih bagus. Yang kedua, skincare ini bikin jerawat dan berutusan hilang dalam satu bulan. Nah, contohnya seperti itu. Tapi ingat, kalau misalkan kamu menjanjikan sesuatu, pastikan kamu bisa berikan sesuai yang kamu janjikan ya. Jangan kalau misalkan kita bilang, oh, satu bulan. Tapi, ya, dalam waktu satu bulan nggak hilang-hilang. Nah, itu gimana? Nah, itu juga yang perlu kita hati-hati ya. Jadi, saat kita menyampaikan informasi tertentu atau menjanjikan sesuatu, kalau bisa harus ada data-nya, teman-teman. Atau harus berasakan fakta juga. Jadi, jangan hanya opini. Takutnya nanti menjadi pedang bermata dua keput kita. Next, yang kedua, fear headline. Fear headline adalah seperti namanya fear. Fear itu menakut-nakuti orang ya. Atau, ya, agar orang itu kalau membaca itu kayak, oh, ini apa sih? Ini kayaknya, ya, serem deh. Ini kayaknya, oh, saya harus ambil keputusan ini deh. Nah, itu fear headline ya. Contohnya, biasanya menggunakan kata-kata kayak, ya, hati-hati, waspada, awas, dan lain-lain. Contohnya ini. Hati-hati, menggunakan serum sembarangan bisa membuat kulitmu ketergantungan. Oke. Ini juga enak kan? Ada rimanya juga, rimaan ya. Atau contoh yang kedua, yakin skincare yang kamu gunakan sudah aman untuk jangka panjang. Nah, ini contoh yang kedua, teman-teman. Jadi, ada juga yang berupa kalimat pernyataan, ada juga yang berupa kalimat pertanyaan tergantung konteksnya. Ya. Ini fear. Yang ketiga, benefit. Benefit adalah tiba judul yang mengedepankan manfaat. Ya, seperti katanya, benefit. Sehingga orang kalau lihat judulmu, mereka langsung tahu, oh, saya dapat manfaat apa setelah saya baca cooperating. Ya. Contohnya kayak gini. Kulit wajah lebih cerah dengan serum Skincare X. Oke. Nah, jadi kan kita langsung mengedepankan manfaatnya kan. Kalau pakai serum ini, kulit wajahnya bisa lebih cerah. Oke. Atau contoh yang kedua, dapatkan facial gratis setiap pembelian Skincare X. Jadi, sebenarnya benefit kalian itu judul, teman-teman, yang sering kita lihat ya. Kayak di supermarket ya. Apa, buy one get one. Discount berapa persen. Special moment natal, misalkan. Dapatkan apa, promo apa. Nah, itu benefit, teman-teman. Jadi, saat kita lihat judul ini, kita tahu, oh, kita bakalan dapat ini. Oke. Yang keempat, teman-teman, selective. Selective adalah judul yang jarang sih kalau saya lihat dipakai. Tapi bisa kamu pakai juga. Seperti namanya, selective. Jadi, mengkhususkan nih, atau mentargetkan orang tertentu. Contohnya kayak gini. Khusus kamu yang memiliki flag melasma di wajah. Nah, itu kan, apa, kita menargetkan orang spesifik kan. Kayak orang-orang yang punya flag melasma, dia kan merasa kayak terpanggil gitu. Eh, ini kayaknya buah saya deh. Atau kalau mau lebih spesifik lagi, khusus warga depo yang memiliki flag melasma di wajah. Nah, itu kan lebih spesifik lagi kan. Warga depo, orang-orang yang di depo wajah, terus yang memiliki flag. Itu spesifik banget ya. Atau contoh yang kedua, buat kamu yang berusia 20-an dan nggak pedih karena mukanya peruntusan. Sangat spesifik kan. Usia 20-an dan nggak pedih karena mukanya peruntusan. Ini contoh selektif. Dan yang kelima, teman-teman, contoh pertanyaan headline yang berupa kalimat pertanyaan. Contohnya kayak gini. Kamu sering minder karena kulit usam dan flag di wajah. Nah, ini biasanya kamu bisa coba dengan menanyakan teman-teman masalah atau keinginan mereka. Itu bisa jadi salah satu angle atau salah satu poin yang bisa kamu mainkan untuk pertanyaan headline. Atau contoh yang kedua, kamu sudah tahu skincare yang cocok untuk kulitmu? Nah, itu contoh yang kedua. Yang berupa kalimat pertanyaan. Jadi, ini teman-teman, lima tipe headline yang bisa kamu pakai, teman-teman, untuk kamu nih yang jualan skincare. Jadi, harapannya dengan adanya inspirasi judul ini, teman-teman bisa anti-aplikasikan juga untuk kamu yang mungkin affiliate marketer, skincare, banyak, karena sekarang banyak ya semenjaknya TikTok Shop, ataupun kamu business owner nih yang punya brand skincare. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan kamu suka dengan video-video yang ada di channel ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat berita terbaru nih atau konten terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi untuk tingkatkan offset business. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa di video yang lain.